Oke halo, kami dari Demiska, kita baru aja selesai syuting video klip single kedua kita yang judulnya Lupakan Kamu, lokasinya di hutan wisata Ciwadas. Lagu ini merupakan ciptaan aku dan Riki, pengalaman pribadi siapa nih? Ya menceritakan tentang laki-laki ini soalnya lebih kemilih kan karena milih yang nyanyi perempuan jadi aku bikin si laki-lakinya itu seorang pemain-pemain cinta jadi dia selalu lingkuin pacarnya sampai ada beberapa bumbu perempuan. Nah yang akhirnya si cewek ini gak sanggup menerimanya dia lagi atas kelakuan-kelakuan aja ya dan akhirnya dia memutuskan untuk melupakan si laki-laki ini. Persiapan sebelum syuting, jujur waktu Mas Mavin dan tim menjelaskan konsepnya seperti ini, aku cuma bisa ngebayangin sampai oh gini doang gitu. Tapi ternyata setelah sampai di lokasi dengan segala alat-alatnya, orang-orangnya sebanyak itu, jadi kru-nya, ternyata memang Mas Mavin dan tim sudah membuat ini ya mempersiapkannya secara matang. Dari mulai konsep, dari mulai kostum, makeup, semuanya aku totally sangat puas dengan hasilnya dilihat ya secara keseluruhannya seperti apa. Ku akan tetap tersenyum, walaupun menangis. Ku akan tetap bahagia, walaupun terluka. Ku akan tetap bertahan, walaupun ku rambu. Ku ikhlaskan sesuatu, yang bukan sesuatu. Ku ikhlaskan sesuatu. Namanya juga syuting outdoor pasti kendalanya adalah yang terbesar itu cuaca. Dan pengalaman yang sangat berharga juga buat kita karena ini baru pertama kali syuting outdoor. Dan baru pertama kali ngeliat bahwa emang kru dalam sebuah proses produksi video itu sangat kerja keras banget. Ada orang produksi artnya ngipas-ngipesin asep gitu supaya ada efek-efek asepnya itu emang benar-benar keren sih kalau menurut aku. Syuting berjalan cukup lama karena memang Mas Mavin dan tim mengkonsep semuanya tuh gak mau yang asal. Jadi emang benar-benar sesuai dengan skrip. Mulai dari ekspresi, blocking, semuanya itu emang udah disusun sangat rapi. Tapi totalis sepanjang hari ini sangat berkesan yang pertama yang kedua lumayan capek juga. Dari konsepnya, waktu ditawarin sama sutradara kita Mas Mavin, dia ngobrol konsepnya mau seperti ini. Dia ceritain tentang isi lagunya dan aku langsung setuju karena kayaknya energinya aku waktu buat lagu ini udah keserap sama dia nih setelah dia mendengarkan. Ya aku langsung ya udah oke gitu. Nah dan ternyata pas di lokasi semua aku lihat jalan lancar. Ya palingnya itu lah cuaca doang ada sebentar hujan tapi ya gak paling 15 menit doang sih hujannya. Demiska pengen jadi band yang bisa dibilang ketika orang menyebutkan band paling keren di Indonesia. Orang langsung teringat Demiska gitu. Itu harapan ya tapi ya dibalik itu semua kalau di breakdown paling kita pengen industri musik bangkit lah dari mati surinya. Saya ingin Demiska ikut turut memajukan musik Indonesia. Mudah-mudahan Miska ini bisa memberikan warna baru untuk industri musik Indonesia. Terus juga Demiska bisa menjadi band yang patut untuk dipertimbangkan di industri ini. Halo saya Milfara Pohan. Saya Dany Ramadhan. Saya Riju Tagol. Kami dari Demiska. Dukung terus musik Indonesia. Top Pembajakan. Dari Handicap.